Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Selamat menikmati Baiklah bagaimana nanti untuk diskusinya yang menarik di SPN Polda Bali Jangan kemana-mana tetap di channel Santidharma Chandra Kami informasikan Selama nafasku berhemus Hanya kamu tidur aku Selama mataku memandang Hanya kamu cinta matiku Dengarlah diri Selamat menikmati Selamat menikmati Aku hanya untukmu Dengarlah diri Baiklah disini ada suasana haru Karena di SPN Polda Bali juga Kedatangan untuk siswa yang dari Papua Untuk menempuh pendidikan di SPN Polda Bali Bagaimana mereka menggapai cita-citanya untuk menjadi polisi Baiklah kita disini ketemu Kami semua Mengharapkan Bapak Ibu Menemukan putranya Walaupun baru satu setengah bulan Tepisan Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih mengenali Dari Papua Keluarganya belum ada yang datang disini Tidak ada yang datang Semangat ya Gimana perjuangan untuk siswa SPN Polda Bali Yang dari Papua Untuk menempuh bagaimana tingkatannya Untuk menjadi polisi perjuangannya ya Semangat Terima kasih Swastiastu saat ini Santi di SPN Polda Bali Dan bersama beliau sulingge yang disucikan di Bali Swastiastu ratu Swastiastu Mohon Jijin Dan terima kasih untuk kehadirannya di SPN Polda Bali Bisa diceritakan Untuk kehadiran di SPN Polda Bali Gede Windu Atmaja Gede Windu Atmaja Mari kesini jemput orang tuanya Ya untuk Apa namanya itu Koman Gede Merah Adiputra Ini anak saya Jemput orang tuanya disini Gede Candra Gede Merah Adiputra 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 Semangatnya Baiklah kita belajar disini Bahwa beliau yang sulingge yang disucikan di Bali Memberikan izin dan semangat kepada Anak beliau untuk jadi putra bayangkara Polisi untuk menggapai cita-citanya Dan menjaga negara Indonesia Matur Suksma semoga menjadi inspirasi bagi kita semua Untuk menerapkan Dharma di kepolisian Republik Indonesia Matur Suksma ratu Karena apa namanya itu Dharma agama dan Dharma negara Itu harus jadi satu Gede Kalau itu gak sinkron Apa jadinya Jadi ada Dharma agama dan Dharma negara Baiklah Ratu dari Dari Nusa Penida Nusa Penida Semoga Santi bisa nangkil kesana nge ratu Gede Gede Matur Suksma Baiklah semoga channel Santi Dharma Catra bisa bermanfaat Bagi hukumah sedarma dan masyarakat seluruh Indonesia Semangat nge buat putranya Saksma ratu Baiklah saat ini Santi bersama juga dengan Pak Made Widya Swastiastu Pak Made Baiklah Pak Made ini bertugas di SPN Polda Bali Yang everyday setiap hari berdiskusi dengan siswa SPN Polda Bali Baiklah Pak bagaimana sih Bapak ini kan maksudnya untuk siswa ini kan latar belakangnya dari daerah yang berbeda Apalagi bertambahnya dari Papua juga Gak hanya di Bali juga Bagaimana sih menyatukan ya namanya setiap siswa untuk tetap solidaritas Tetap kompak itu seperti apa? Ya untuk program kesiswaan Kami membuat keluarga ASUS Keluarga ASUS Sebagai untuk menyatukan antara siswa yang dari Papua dengan yang disini Sehingga mereka saling merasakan Antara saudara-saudara yang di Bali maupun saudara-saudara yang di Papua Sehingga ada rasa saling memiliki Rasa saling sayang-menyayangi Sesuai dengan perintah yang beliau katakan Bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Kita harus saling menyayangi, mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan Untuk itulah diujudkan dalam bentuk keluarga ASUS Di mana di sana ada siswa yang asalnya dari Papua maupun yang dari Bali Berkolaborasi dia Sehingga tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan Jadi tidak ada rasa ego Mereka turunkan, yang tingginya egonya ya kita turunkan supaya mereka sama Kita sejajar, kita sama Tidak ada perbedaan Karena warna kulit, warna rambut dan lain sebagainya Tidak ada, kita sama Kita ambil tarik ke atas bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan Maka dari itu kita harus saling menghormati Menghormati, menghormati toleransi lah Jadi disini pun dalam kegiatannya Misalnya yang tadi itu Yang kegiatan dari Papua Ada juga orang Bali di sana Oh seperti itu, jadi sama-sama belajar ya Iya Jadi yang Gamelan-gamelan itu Ada orang Papuanya juga Ada orang Papuanya Luar biasa Semangat ya Nanti kalau bisa, kalau pas bertugas di Papua Gamelan juga lebih eksis di sana Ya Seperti itu Diperkenalkan Percampuran kolaborasi budaya Luar biasa Di SPN Polda Bali tentunya Itu yang kita ujukan Sehingga mereka hidup dan berkehidupan sebagai siswa Menjadi satu Sehingga satu visi, satu misi Bagaimana dia keluar nanti Menjadi seorang polisi Sebagai apa yang dia sudah bisa ucapkan Yang dulunya tidak tahu tugas polisi Dia tahu tugas polisi Melindungi, mengayomi, dan melayani Karena kita adalah sebagai pelayanan Pelayanan Luar biasa Luar biasa buat Pak Made Untuk ilmunya Bahwasannya kita Pelajaran dari Pak Made Widya Kita tetap harus menghargai Karena kita Sama di mata Tuhan Tidak peduli mau dari Ras mana Suku mana Agama apa Kita semuanya sama Untuk saling menyayangi Saling menghormati Nah Santi banyak belajar nih Di SPN Polda Bali Lama-lama jadi poluan juga nih Baiklah bercanda ya Jadi memang Santi sangat Antusias sekali Ketika Santi bisa hadir di acara SPN Polda Bali Baiklah Nanti kita ada diskusi yang menarik Dengan KA SPN Polda Bali Bapak Dr. Andes Kombespol Inengasubagya Yang beliau Sebagai KA SPN Polda Bali Tetap di channel Santi Dharma Chandra Suksma Suksma nya gini Tak ajarin Suksma gitu Gini Ini kan dari Dari Papua ya Jadi biar tahu nih Kalau di Bali Kalau pertama Kalau nyapa orang itu Biasanya kita Om Swastiastu Gitu Kalau pagi Rahajeng Semeng Ini sambil Apa intermezzo ya Nah kalau Setelah Wawancara Atau diskusi Lagi ngobrol Atau ucapan terima kasih Kalau Kalau di Indonesia kan Terima kasih Kalau di Bali itu Matur Suksma Gitu Ayo sekarang kita Kompak ya Tapi harus tanya Bahasa Papua Oh iya Bahasa Papuanya Terima kasih itu apa Apa Tanya Bapak saya Kalau Pokoknya untuk Memberkan salam Itu Joe Suba Joe Joe Suba Joe Suba Joe Suba Santi juga harus Berajar berarti Joe Suba Oh iya Joe Suba Berarti kalau Joe Suba Joe Suba Dibalas Joe Oh gitu kan Aku coba Siapa gini Joe Suba Joe Itu berarti Kalau mungkin Kalau disini Om Swastiastu Gitu mungkin ya Atau Rahajang Semeng Gitu kan Artinya Kolaborasi budaya Itu Kita ginkan Mereka tahu Tentang Satu-satu bahasa Kita ajarin Juga bahasa Balinya Bahasa Indonesia Dan bahasa gini Sehingga Mereka bergaul Bisa Tidak ada Karena bahasa Kita salah Pengertian Oh iya Jadi harus banyak belajar Makanya Teorinya matahari Dengan bulan Gimana itu Kenapa dia Tidak pernah Tabrak Karena memang Munculnya Waktunya yang berbeda Gimana itu pak Sampai mau belajar Banyak Karena matahari Dan bulan itu Hidupnya Saling Pengertian Oh gitu Saling Pengertian Kalau kita Saling Pengertian Kita tidak Pertanggah Saling Memahami Saling Mengerti Itulah Teori Alam Matahari Dan bulan Tidak Pernah Bertabrak Karena dia Saling Pengertian Lama-lama Santi Berada juga Tiap hari Di SPN Polda Bali Buat belajar Sehingga kita Hidup Matahari Dengan bulan Javisa Kenapa kita Yang Memiliki Gini Tidak Bisa Oh iya Luar biasa Baiklah Santi ulangi lagi ya Josuba Apa Josuba 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 Baiklah Baiklah Itu untuk Misal lagi ya Josuba Jo Gitu Kalau untuk terima kasih Gimana kalau bahasa Papuanya Njo 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 Gitu ya Oh iya Serau banget nih Nanti kalau ke Papua Bisa-bisa banyak Belajar bahasa Papua Gitu kan Baiklah Itu tadi kita sedikit Untuk belajar bahasa Papua Disini Josuba Jadi kalau teman-teman Mau ketemu teman-teman Papua Di jalan gitu Atau di mana Bisa di sapa Josuba Nanti beliau pasti jawab Jo Gitu ya Oke Seru banget Baiklah Nah sekarang kita tutup Dengan matur suksmo Itu terima kasih Di bahasa Bali Baiklah Tangannya nanti seperti ini Pak Gini ya dek Eh kakak Kak Herman Baiklah Kalau Pak Madya sudah tahu nih Baiklah Terima kasih Sudah menonton di channel Santi Dharma Chandra Semoga bermanfaat nih Buat teman-teman yang Pengen jadi polri Disiapkan untuk Lahir batinya Persiapannya Buat adik-adik penonton Di channel Santi Dharma Chandra Baiklah Kita tutup dengan Matur suksmo Josuba 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 Jos Suar biasa Om Swastiastu Shalom Selamat pagi Saat ini Santi berada Di SPN Folda Bali Bersama Siswa Yang dari Papua Untuk menempuh pendidikan Di SPN Folda Bali Bagaimana Beliau Untuk mewujudkan Cita-citanya Menjadi polri Yang ada Di Indonesia ini Baiklah nanti izinnya Pak Untuk Santi kenalan Dan sedikit Untuk kepo Tentang kehidupan Polisi yang ada Di Papua Untuk menempuh pendidikan Di SPN Folda Bali Tentunya Baiklah Sebelumnya dengan Kakak siapa Siap Hermanus Mayor Berarti Santi manggilnya Kak Herman ya Siap Siap Kak Herman Dan beliau ini orang tuanya Kak Herman Siap Baiklah boleh tanya Untuk nama Bapak siapa Nama Rikson Mayor Pak Son Mayor Siap Rikson Mayor Oh seperti itu Santi manggilnya Pak Mayor Siap Pak Mayor Seperti itu Baiklah Pak Mayor ini dari Orang tuanya Kak Herman Dari Mana Pak Papua mana Kan Papua itu luas banget Gih Ya Orang tua dari Hermanus Mayor Gih Dari Papua Barat Daya Kabupaten Raja Ampat Oh Raja Ampat Gih Baiklah Santi mau tanya Perihal Bapak Sebagai orang tua Yang anaknya Menempuh pendidikan Untuk menjadi Polri Bagaimana sih Untuk memberikan motivasi Untuk mendorong Kenapa anaknya Bapak Ingin jadi polisi Seperti itu Ya jadi Dengan keinginan Anak saya Saya Sebagai orang tua Saya menempuhkan Apa yang menjadi Cita-cita Dan menjadi keinginan dia Maka Dengan adanya undangan Saya Dengan Semangat Dan Apa Membuat Anak saya harus Lebih semangat lagi Dengan pendidikan Polisi negara ini Atau Polisi Pendidikan Kepolisian ini Maka Biar jauh dari Jampat Provinsi Papua Barat Daya Saya tetap Dengan sendiri Dan saya baru pertama kali Sampai Di Bali Tetapi Dengan semangat saya Harus saya datang Untuk bertemu Dengan anak saya Supaya Anak saya Bisa lebih semangat lagi Untuk menempuh Pendidikan Kepolisian Luar biasa Jauh-jauh dari Raja Ampat Datang pertama kali Menginjakan di Bali Untuk Men-support Anak beliau Untuk tetap Semangat Menempuh pendidikan Polri Di SPN Polda Bali Jadi Basically Bapaknya memang Memberikan support Karena keinginan Kita tersendiri Untuk anaknya Seperti itu Baiklah Pak Kapan datang Dari Papua Berangkatnya ke Bali Saya berangkat Dari Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Khususnya Kabupaten Raja Ampat Bukota Waisai Berangkatnya Kapan itu Dari Hari Hari Rabu Ya Hari Rabu Kesorong Kesorong lagi Berarti pertama Kesorong transit dulu Oh seperti itu Terus Sampai di Sampai di Sorong Transit Makassar Transit Makassar Makassar Berangkat setengah Sebelas Ya Tiba di Bali Setengah 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 12 Ya Tiba di Singaraja Singaraja Setengah 4 Oh setengah 4 Seperti itu Baiklah karena perjalanan beliau Transit dari Raja Ampat Kesorong dulu Kesorong Kemakassar Kemakassar Baru ke Bali Di Ngurah Rai Airport Baru lagi perjalanan ke Singaraja Perjuangan beliau Sebagai orang tua Baiklah Santi mau melihat nih Sebagai Bapak Orang tua Melihat Bagaimana sih Pandangan Bapak Kok kepengen anaknya jadi polisi Pandangan Bapak Tentang polisi itu seperti apa Dengan adanya semangat saya Karena saya sebagai Polisi pemumperaja Maka harus anak saya menjadi Polisi Republik Indonesia Polri ya Oh karena Bapak basically nya Satpol PP Bener gak Oh Satpol PP yang ada di Papua Jadi ingin anaknya Menjadi Polri Karena mungkin kolaborasi Satpol PP Sama Polri ya Berarti satu keluarga nanti bisa kolaborasi Seru sekali ya Pak ya Baiklah Nanti kalau Santi main ke Raja Ampat Bisa ya Nanti untuk liburan Healing ke sana Baiklah Sekarang Santi mau tanya sama Kakak Herman Kak selamat pagi Pagi juga Iya Kak mau tanya nih Santi ya Gimana sih Kenapa sih Kak Herman itu Mau jadi polisi Bukankah Kalau di polisi nanti Apa Banyak ketemu preman-preman Yang dihadapi Menghadapi kejahatan-kejahatan Seperti itu Apa gak takut Kak Kalau mau jadi polisi Siap tidak Oh siap tidak ya Tidak Jadi memang untuk Lahir batinya Untuk setia Di negara Indonesia Siap Apa sih motivasinya Ingin jadi polisi Saya mau tanya Motivasi saya Dari awal itu Sebelum tes Masa masih sekolah Begitu banyak Apa Masalah dalam keluarga Bapak belum Bapak juga pusing Bapak juga Agak Tidak bisa Tidak bisa Menyelesaikan Jadi saya punya pandangan Saya lihat Bahwa saya Timbulah dari dalam hati saya Saya harus menjadi seorang polisi Biar Ke depannya Saya bisa membantu Bapak Untuk menyelesaikan Masalah tersebut Dan Dalam Ekonomi keluarga kita juga Ya terbilang terbatas Jadi Saya sebagai anak yang pertama Anak tertua Saya harus berjuang Saya harus berusaha Menjadi Tulang punggung keluarga Yang kedua Seperti Bapak Iya Jadi Motivasi saya itu Saya harus tetap semangat Walaupun jauh Jarak Papua dan Bali Tapi saya tetap semangat Karena Dua orang tua Dan dua juhah Bapak Mama Saya tetap semangat Oh iya Baik Berarti keinginan Untuk jadi polisi Karena lahir dari empati Ingin membantu Keluarga Masyarakat Biar untuk Mengatasi Problema-problema Yang ada di masyarakat Untuk mendampingi Seperti itu Baiklah Kak Herman Ketika Kak Herman Untuk jadi Polri besok Apa sih Maksudnya Ada gak Maksudnya Keinginan Untuk Bagaimana Memberikan semangat Kepada masyarakat Seperti itu Untuk tetap Apa Melakukan hal-hal Yang baik Seperti itu Bagaimana Setelah Saya Pertama disini Pembukaan pendidikan Itu saya belum mengerti Apa artinya Profesi Polri Tapi setelah saya Sudah belajar Selama satu bulan ini Saya sudah mengerti Dan Arti dari apa Profesi Polri Adalah Melayani Mengayomi Dan melindungi Masyarakat Jadi kami Sebagai polisi Kami harus melindungi Mengayomi Dimana Kami polisi Adalah pelayan Untuk masyarakat Berarti Santi bisa dilindungi Siap Bisa Bisa ya Jangan tegang-tegang Harus tertawa Karena hari ini kan Memang happy Ketemu keluarga Kalau di kelas Harus serius ya Kalau lagi pendidikan Serius Kalau ada Santi Harus tertawa Swastiastu Om Swastiastu Kembali lagi Di channel Santi Dharma Chandra Astung Gara Saat ini Santi Berada di SPN Polda Bali Bersama dengan Bapak KSPN Kombespol Dr. Andes Bapak Ingen Nengah Subagya Dan dengan Bapak Ibtu Mansubrata Pak Man Swastiastu Baiklah Di sini juga Terima kasih Sudah sering diundang Di SPN Polda Bali Jadi sekarang Tentang Penutupan Dasar Bayangkara Untuk Angkatan 50 Di SPN Polda Bali Nah Santi Mau tanya nih Pak Sebenarnya Apa saja sih Yang diisi Di penutupan Dasar Bayangkara itu Baik Jadi Mbak Santi Seperti ini Kegiatan pendidikan Di seluruh Satuan pendidikan Yang ada di Indonesia Yang di Polda-Polda Terutama di SPN-SPN Polda Itu Kegiatannya Sudah diatur Oleh LEMD Cloud Yang disebut Dengan Kalender pendidikan Dalam kalender pendidikan itu Sudah Ada Tiga tahapan Ada tahap satu Yaitu Masa dasbara Masa Dasar Kebayangkaraan Kalau zaman dulu Namanya basis Kemudian Tahap duanya Adalah Pembekalan profesi Kemudian tahap tiganya Adalah Pembulatan Pembulatan Dari pejabat-pejabat Termasuk Dinas insansi terkait Boleh Kemudian Masa dasbarannya Untuk tahun ini Angkatan 50 ini Dilaksanakan Selama Satu setengah bulan Oh seperti itu Satu setengah bulan Yang sebelumnya Hanya satu bulan Karena Karena pada Masa dasbara ini Diberikan waktu Yang lebih Dibandingkan kemarin Tentu ini Berdasarkan evaluasi Karena pada Masa dasbara inilah Kita Menanamkan Mental Bukan mental Menanamkan Dasar-dasar Karakter Kebayangkaraannya Kepada Para siswa Untuk Bukan mengalihkan Untuk Memberikan Pemahaman Pengetahuan Dari Masyarakat Umum Sebagai Anak SMA Kemudian Agar memiliki Sifat Atau perilaku Atau Naluri Sebagai Seorang Anggota Kepolisian Dasar Kemudian Untuk tahun ini Angkatan 50 ini Kebetulan Kita mendidik Dari Siswa Hasil Rekrutmen Folda Papua Barat Oh Seperti itu Berarti Siswa Yang di Papua Datang Kesini Jumlahnya Berapa Dari Papua Barat Papua Barat Merekrut Ada Sekian Ratus Yang Jelas Sebagian Dididik Di SPN Polda Sulawesi Selatan Oh Dibagi Sebagian Lagi Dididik Di SPN Polda Bali Nah Kebetulan Kita Kebagian Siswa Dari Polda Papua 200 Sejumlah 259 Siswa Oh Banyak Juga Ya Lebih Banyak Justru Lagi Daripada Siswa Yang Rekrutmen Polda Bali Karena Rekrutmen Polda Bali Hanya 226 Siswa Oh Seperti itu Tapi Kapasitasnya Menampung Untuk disini Oh Menampung Kapasitas SPN Polda Bali Ini Adalah 1200 Oh 1200 Dari Fasilitas Perlengkapan Barak Kemudian Sarana Ruang Makan Sarana Belajar Ditambah Lagi Kita Sekarang Sudah Menambah Satu Sarana Tempat Ibadah Yaitu Gereja Ini Tentu Sangat Pas Sekali Kalau Kita Diberikan Kesempatan Untuk Mendidik Putra Putra Terbaik Dari Papua Barat Baiklah Tadi Untuk Acaranya Untuk Yang Tadi Disematkan Baret Pemasangan Baret Pak Tadi Kalau Untuk Orang Tua Yang Di Bali Mungkin Datang Orang Tua Siswa Tapi Bagaimana Kalau Orang Tua Papua Apa Ada Yang Datang Terus Bagaimana Ketika Mereka Tidak Kedatangan Orang Tua Bagaimana Menyikap Yang Pertama Memang Kita Begitu Menerima Siswa Mereka Satu Minggu Ada Disini Kita Membentuk Grup Orang Tua Jadi Bentuk Grup Orang Tua Per Pleton Sedangkan Di Satu Pleton Ini Merupakan Kolaborasi Ada Sebagian Dari Bali Ada Sebagian Dari Papua Jadi Kita Sudah Langsung Bentuk Susunan Pleton Kompi Batalion Maupun Resimen Itu Sudah Kolaborasi Sudah Campur Jadi Tidak Dipisah Antara Papua Siswa Papua Maupun Siswa Bali Itu Tidak Dipisah Sudah Dijadikan Satu Tentu Ini Untuk Membetul Kebersamaan Salah 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 Satu Kemudian Dalam Rangka Penutupan Masa Dasbara Ini Kita Mengundang Orang Tua Kita Mengundang Orang Tua Melalui Grup Grup Yang Sudah Dibentuk Nah Mungkin Sebagian Sebagian Besar Tidak Datang Kita Membentuk Disini Keluarga Asuh Keluarga Asuh Itu Konsepnya Gimana Konsep Keluarga Asuh Itu Dari Siswa Bali Memilih Keluarga Asuh Siswa Papua Atau Sebaliknya Siswa Papua Barat Memilih Yang Akan Dijadikan Saudara Asuh Siswa Bali Itu Kita Acarakan Kita Tradisikan Jadi Siswa Papua Barat Menutup Matanya Kemudian Memilih Siswa Papua Bali Siapapun Yang Dipegang Itulah Menjadi Saudara Asuh Jadi Dia Tidak Bisa Memilih Saya Suka Dengan Si A Dia Milih Si B Tidak Siapapun Yang Dipegang Oleh Dia Di Peluk Oleh Dia Dengan Dia Menutup Mata Atau Tertutup Itulah Yang Jadi Saudaranya Dalam Satu Saudara Dalam Satu Peloton Itu Ada Beberapa Saudara Asuh Satu Saudara Keluarga Asuh Terdiri Dari Lima Atau Enam Siswa Kalau Lima Berarti Dua Siswa Bali Tiga Siswa Papua Dari Beberapa Saudara Asuh Ini Akan Membentuk Keluarga Asuh Dari Satu Keluarga Asuh Satu Peloton Itu Ada Beberapa Kelompok Saudara Asuh Ada Orang Tua Asuh Orang Tua Asuh Itu Danton Dan Kinya Nah Pejabat Utama Di Ini Menjadi Kakek Asuh Kalau Keluarga Keluarga Siswa Ini Tidak Datang Atau Tidak Hadir Dia Punya Orang Tua Asuh Disini Dia Punya Orang Tua Asuh Disini Makanya Tadi Waktu Pembaretan Itu Orang Tua Dari Bali Selain Mengambilkan Baret Putranya Dia Juga Mengambilkan Baret Saudara Asuh Putranya Yang Itu Orang Papua Barat Siswa Papua Barat Jadi Pemakaian Secara Serentak Secara Simbolis Dan Ini Akan Menjadi Kenangan Mereka Seumur Hidup Bahwa Meskipun Keluarganya Tidak Datang Orang Tuanya Tidak Datang Dia Punya Saudara Dan Keluarga Di Bali Nah Khusus Yang Siswa Rekrutmen Bali Ini Juga Dia Akan Ditempatkan Nanti Kita Tidak Tahu Yang Di seluruh Wilayah Indonesia Tidak Menurut Kemungkinan Ada Yang Ditempatkan Papua Tapi Begitu Ditempatkan Papua Karena Siswa Papua Ini Kan Akan Pasti Balik Ke Papua Dia Sudah Punya Saudara Yang Akan Dia Tuju Di Sana Paling Tidak Itu Inilah Kolaborasi Untuk Meningkatkan Tali Persaudaraan Rasa Kesekebangsaan Menghapus Sukuismenya Menghapus Idealismenya Menjadi Suatu Kolaborasi Yang baik Membentuk Suatu Keluarga Yang baik Itu konsepnya Satu lagi Pak Jadi kan Kalau untuk di SPN Polda Bali Ini kan Apalagi Kedatangan Dengan siswa Papua Yang memang Belajar Di SPN Polda Bali Dari Ras Suku Agama Pun Juga Pasti Berbeda Beda Dengan Budaya Pasti Berbeda Beda Nah Bagaimana Kiat-kiat Dari SPN Polda Bali Untuk Menyatukan Tentang Karakter siswa Agar tetap Solidaritas Tetap Semangat Untuk Menjalani Pendidikan Di SPN Polda Bali Seperti itu Dari awal Dari kita Menerima Kedatangan Mereka Itu Sudah Kita Berlakukan Sama Kita Ada Tradisi Penerimaan Tradisi Namanya Tradisi Masuk Kesatrian Waktu Masuk Kesatrian Baik Itu Siswa Dari Bali Maupun Siswa Dari Bapak Barat Kita Perlakukan Sama Ditambah Lagi Kita Tanamkan Kepada Mereka Kepada Masing-masing Siswa Kepada Perorangan Kita Tanamkan Agar Memiliki Mental Apa Namanya Itu Mental Kepribadian Biar Paham Kita Tanamkan Rasa Persaudaraan Rasa Kebersamaan Kemudian Kita Juga Sampaikan Bahwa Mereka Semenjak Dilantik Menjadi Siswa Mereka Sudah Menjadi Anak-anak Negara Dimana Anak-anak Negara Ini Diperlakukan Sama Dari Ujung Kaki Sampai Dengan Ujung Rambut Mereka Diperlakukan Sama Dan Diberikan Kesempatan Untuk Berprestasi Yang Sama Memiliki Peluang Yang Sama Silahkan Berlomba Untuk Berprestasi Bukan Berlomba Untuk Mencari Permusuhan Melayangkan Untuk Persahabatan Jadi Yang Ada Disini Adalah Saudara Mereka Yang Ada Disini Adalah Keluarga Mereka Pengasuh Pendidik Guru Instruktur Yang Ada Disini Adalah Keluarga Mereka Dan Kami Kami Ini Adalah Orang Tua Mereka Selama Mereka Dari Pendidikan Nah Ini Untuk Menyatukan Visi Misi Mereka Minimal Dia Pondasinya Kuat Dulu Dasarnya Kuat Dulu Supaya Ada Rasa Kebersamaan Jadi Setiap Saat Mulai Dari Apel Pagi Apel Siang Apel Malam Ditambah Lagi Hari-hari Tertentu Seperti Misalnya Hari Jumat Ada Kegiatan Keagamaan Kita Menggunakan Hari Jumat Dan Hari Minggu Kita Juga Mendatangkan Pencerama Dari Tokoh Agama Yang Ada Jadi Untuk Meningkatkan Dharma Agama Dharma Negara Secara Spiritual Pemberutukan Karakter Untuk Siswa SPN Polda Bali Kita Kita Mengkolaborasikan Sedemikian Banyak Unsur Untuk Membentuk Insan Bayangkara Yang Utuh Yang Memiliki Jiwa Nasionalisme Yang Tinggi Cinta Terhadap Tanah Air Cinta NKRI Konsep Konsep Output Aduh Pengor Pengor Pengorbanan Pengorbanan Untuk Polisi Jadi Cukup Luar Biasa Untuk Menjadi Polri Memang Tidak Mudah Jadi Persiapan Lahir Batin Terus Secara mental Juga Iya Belum Lagi Nanti Ditempatkan Yang Memang Jauh Seharus Siap Ditempatkan Di seluruh Indonesia Seperti itu Dan Mereka Sudah Menatang Istilahnya Waktu Mulai Mereka Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Anggota Polisi Dia Sudah Harus Siap Mental Dan Ada Satu Hal Yang Paling Sering Saya Sampaikan Begitu Mereka Masuk Kesini Selalu Saya Sampaikan Siapkan Mental Dan Fisik Kalian Kegiatan Disini Tidak Mudah Jadi Mereka Sudah Memang Sudah Siap Karena Profesi Ini Dia Pilih Sendiri Bukan Disuruh Oleh Orang Lain Dia Memilih Sendiri Dan Akan Menjalani Sendiri Dan Menikmati Hasilnya Sendiri Tentu Bersama Keluarga Tentu Luar Biasa Baiklah Itu Diskusi Menarik Dengan Bapak KSPN Pulta Bali Bawasanya Untuk Kegiatan Tentang Hari Ini Juga Terus Nanti Santi Juga Apa Ingin Menampilkan Beberapa Video-video Tayangan Untuk Kegiatan Tadi Siapa Pak Santi Ucapkan Terima Kasih Dan Semoga Enggak Bosan Untuk Undang Santi Dharma Chandra Asik Jadi Biar Seru Ceria Gitu Ya Karena Mengundang Santi Dharma Chandra Ini Membawa Nuansa Tersendiri Terima kasih Yang penting Harus Semangat Polri Jadi Santi Juga Banyak Belajar Bagaimana Kita Bisa Menerapkan Menerapkan Hal-hal Yang Memang Kita Harus Rule Kita Sebagai Masyarakat Indonesia Terus Mengedukasi Masyarakat Kita Seperti Itu Setelah Itu Santi Mau Closing Dulu Dan Mari Kita Tutup Dengan Para Mas Santi Semoga Channel Santi Dharma Sandra Bisa Bermanfaat Bagi Umat Dharma Dan Masyarakat Indonesia Dan Bisa Memberikan Ilmu Yang Bermanfaat Mari Kita Tutup Dengan Para Mas Santi Om Santi 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 Om Bermanfaat